Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk adik-adik, hari ini kita akan melakukan prosedur pemeriksaan fisik abdomen Untuk kali ini, pemeriksaan fisik abdomen akan kita mulai pada pemeriksaan abdomen yang fisiologis Untuk yang pertama, untuk pemeriksaan fisik abdomen yang fisiologis Persiapan, yang pertama adalah persiapan Persiapan yang harus kita lakukan adalah Pasien harus diposisikan dahulu Posisi untuk pemeriksaan abdomen yang ideal adalah pasien dalam posisi supine Jadi pasien diposisikan dalam posisi tidur dan terlentang Kemudian dipastikan bahwa ruangan ini adalah nyaman dan aman pada pasiennya Jadi cukup terlindung dari orang-orang Jadi dia cukup diberi tapir yang cukup supaya pasiennya nyaman Terus kemudian yang ketiga, ruangannya juga harus yang terang, cukup dengan pengerangan dan tidak berisik Kemudian setelah itu, pasien harus juga kita berikan informasi pemeriksaan fisik apa yang akan kita lakukan Sebelum melakukan prosedur tindakan pemeriksaan Seperti biasa, sebelum melakukan pemeriksaan fisik Kita harus melakukan informasi konsen kepada pasiennya Terus yang kemudian prosedur yang kedua adalah prosedur cuci tangan Prosedur cuci tangan dilakukan seperti biasa Dengan melakukan prosedur 6 langkah cuci tangan Ini bisa dilakukan dengan menggunakan hand rub Bisa dilakukan dengan menggunakan air yang mengalir dengan sabun Kemudian setelah pasien kita posisikan dengan baik Kita pertama kali harus mengekspos daerah pemeriksaan yang akan kita lakukan Pada pemeriksaan kali ini, kita akan mengekspos regio abdomen Maka secara pemeriksaan yang prosedur yang baik adalah Kita hanya mengekspos daerah abdomen dan hanya sampai ke daerah inguinal Kalau pasien menggunakan celana, diturunkan sampai sebatas inguinal Demikian Kalau ini adalah pasien, dia masih boleh menggunakan baju yang disingkap sampai ke daerah dada Kemudian yang pertama adalah kita melihat pada regio abdomen Kita lakukan pemeriksaan inspeksi Inspeksi adalah melihat Melihat pada permukaan abdomen Ini yang bisa kita lihat Di permukaan abdomen yang pertama kita lihat adalah kesan Apakah kesan abdomen ini cenderung cembung atau cenderung cekung Bisa kita bandingkan dengan permukaan anterior dari toraknya Apakah dia cenderung lebih tinggi daripada permukaan torak Atau dia lebih rendah daripada permukaan torak Kemudian setelah itu kita lihat dari sisi simetrisnya Apakah sisi kanan dan sisi kiri itu sama atau simetris atau tidak Kalau misalnya ada suatu yang tidak simetris Ada kemungkinan pasien misalnya mengalami pernah kecelakaan di tulang belakangnya Atau mengalami skoliosis Maka kemungkinan yang kita lihat pada permukaan abdomen itu tidak simetris Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat misalnya adalah bekas luka Apakah di dalam pemeriksaan ini di permukaan abdomen ada tampak bekas luka Dan hal ini bisa mengkonfirmasi pemeriksaan inspeksi Misalnya pada pemeriksaan anamnesis Apakah pada anamnesisnya dia pernah mengalami operasi pada bagian abdomen sebelumnya Atau mungkin ada stria mungkin bukan bekas luka tetapi stria Karena pasiennya sangat gemuk Terus kemudian yang ketiga apakah ada discoloration Discoloration itu warna yang tidak sama antara permukaan satu dengan permukaan yang lainnya Hal ini bisa karena ada kelainan kulit atau mungkin ada pernah terluka di bagian tersebut Terus kemudian itu adalah hal yang bisa kita lihat pada umumnya Kemudian satu hal lagi yang penting kita lihat pada permukaan abdomen adalah umbilikus Umbilikus atau kalau misalnya kita orang Jawa bilangnya adalah udel Di dalam umbilikus ini kita banyak bisa mendapatkan informasi Misalnya kalau pasiennya ini pernah melakukan operasi Mungkin umbilikusnya tidak berada di tengah lagi Atau kemudian umbilikusnya ini dalam posisi radang atau bulging Bulging itu dia menonjol Menonjol atau bahkan mungkin keluar sekret dari umbilikalnya Ini juga bisa kita lihat dari pemeriksaan inspeksi saja Oke setelah kita mendapatkan kesan umum dari pemeriksaan inspeksi Maka kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya Yaitu pemeriksaan pal auskultasi Jadi urutan pada pemeriksaan abdomen kita urutkan adalah inspeksi, auskultasi, perkusi Dan kemudian dilanjutkan dengan terakhir adalah palpasi Ini yang membedakan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya Untuk pemeriksaan auskultasi kita menggunakan alat stetoskop Kita menggunakan stetoskop seperti ini untuk meriksa auskultasi abdomen Untuk pemeriksaan auskultasi abdomen Tujuannya adalah untuk mendengarkan bising usus Bising usus ini nanti akan kita dengarkan menggunakan stetoskop Pada bagian yang diafragma Pada bagian diafragma Stetoskopnya kita pasang terlebih dahulu Untuk pemeriksaan auskultasi abdomen Untuk stetoskop kita pasang pada salah satu regio pada abdomen Jadi regio pada abdomen ini kita bagi menjadi empat Ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah Ada juga beberapa literatur yang menyebutkan Ada sembilan kuadran, ada sembilan regio Regio hipokondriaca dextra, regio epigastrica, regio hipokondriaca sinistra, regio iliaca dextra, inguinal dextra, suprapubik, dan inguinal sinistra Untuk pemeriksaan bising usus abdomen Karena usus itu ada di seluruh regio dari abdomen Maka kita bebas menaruh diafragma ini pada semua bagian abdomen Kecuali kalau pada saat pemeriksaan inspeksi Kita mendapatkan suatu kelainan yang tidak memungkinkan kita menaruh stetoskop kita di situ Misalnya ada suatu bekas luka atau mungkin ada stoma yang cukup luas Kita tidak boleh menaruh ujung dari stetoskop kita di situ Ujung dari diafragma stetoskop ini kita taruh di salah satu regio dari abdomen Di sini kita tahan setelah kita mendapatkan bising usus Kita tahan selama 1 menit Dan kita hitung suara dari bising ususnya Bising ususnya seharusnya normalnya antara 5 sampai 35 kali per menit Bila kesulitan boleh dipindah Tetapi pada dasarnya biasanya kita hanya melakukan hanya pada satu regio saja Ini adalah auskultasi untuk memeriksa bising usus Untuk auskultasi yang lain yang fisiologis yang bisa kita lakukan adalah Memeriksa bruid arteri Bruid arteri ini ada di beberapa tempat Adalah misalnya di regio epigastrium kita bisa mendengarkan bruid dari aorta abdominalis Kita letakkan di sini Kita dengarkan apakah ada bruid yang sangat kesar dan sangat keras Kalau misalnya sangat kesar dan keras menandakan kemungkinan ada aneurisma aorta Kemudian arteri yang kedua yang kita bisa dengarkan adalah arteri renalis Arteri renalis ini berada di regio iliaka kanan dan iliaka sinistra Kita bisa dengarkan di atas ini Di kanan kiri dari umbilikal kita juga mencari bruid Apakah bruid ini dapat kita dengarkan? Normalnya seharusnya kita tidak bisa mendengarkan bruid dari arteri renalis Kemudian yang kedua adalah arteri femoralis Arteri femoralis kita dengarkan pada daerah inguinal Inguinal kanan dan inguinal kiri Di sini kita letakkan setoskop di area inguinal kanan Dan di sini letakkan di area inguinal sinistra Normalnya semuanya tidak akan terdengar bruid yang cukup keras Bila terdengar bruid yang cukup keras maka kemungkinan ada kelainan pada arteri tersebut Untuk pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan perkusi Perkusi ini adalah intinya adalah mengetuk Mengetuk untuk mencari informasi kira-kira di bawah Apa yang kita ketuk 7 cm di bawah dari permukaan yang kita ketuk Jadi kelemahan dari perkusi ini Dia tidak bisa untuk mevaluasi permukaan yang lebih dalam Lebih dari 7 cm di bawah permukaan yang kita ketuk Kalau kita membutuhkan informasi yang itu Kita harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang lain Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui Biasanya adalah apa konsistensi dari usus misalnya Di sini usus adalah suatu organ yang berunggah Sehingga kalau kita melakukan perkusi di situ Harapannya kita akan mendapatkan suara yang seperti suara alat musik Sehingga kita namakan suaranya adalah timpani Karena kita seperti mengetuk gendang Karena di bawahnya, di bawah suatu selaput di situ ada rongga Maka nama yang normal yang akan kita dapatkan di situ Namanya adalah timpani Untuk perkusi di daerah abdomen yang fisiologis Kita akan mengetuk di semua 4 kuadran Jadi harus rata Karena tidak semua distribusi udara usus itu tidak akan sama Antara satu regio dengan regio yang lainnya Kemudian untuk perkusinya kita melakukan perkusi di 13 titik Di masing-masing yang terdiri yang ada di 4 regio ini Semuanya akan kita lakukan ketuk dengan 13 titik Kita mulai dari regio yang paling dekat dengan kita Ini kita melakukan mulai dari di bawah torak Di bawah torak Kemudian kita lakukan perkusi Seperti ini perkusinya K1 tangan ada di atas abdomen Kemudian tangan yang lain kita gunakan untuk mengetuk tangan kita yang lain Yang ada sudah ada di permukaan abdomen Posisinya seperti ini Tangan yang lain tidak boleh menyentuh permukaan abdomen Cukup satu jari tangan saja yang menyentuh permukaan abdomen Kemudian jari yang untuk mengetuk Boleh jari tengah Boleh jari telunjuk Boleh dua jari Tetapi tidak perlu semuanya ikut Karena kekuatannya akan sangat besar dan tidak akan nyaman untuk pasiennya Kita mulai dari sini Kita mulai dari regio yang dekat dengan linia mediana Kita ketuk seperti ini Kemudian menyeberang Tiga tempat Kemudian menyeberang lagi Kemudian menyeberang Nah selesai Seharusnya di semua titik 13 titik tersebut yang sudah kita ketuk Semuanya bunyinya adalah timpani Jadi bunyinya seperti gendang yang sedang dipukul Nah kalau semuanya timpani itu berarti Distribusi udara usus yang ada di dalam usus itu masih terdistribusi secara normal Sedangkan kalau misalnya di satu tempat dia timpani Tetapi di tempat yang lain dia ternyata ada bunyi yang redup Jadi tidak muncul bunyi timpaninya Maka kemungkinan di bawah yang kita ketuk Di situ ada suatu masa Atau mungkin Apa namanya Yang menghambat udara itu kita ketuk Jadi ada di bawahnya kemungkinan mungkin ada masa Feses yang sangat banyak mungkin ya Terus kemudian ada juga tumor mungkin ya Atau malah cairan yang menghambat Ada ketukan kita bisa sampai ke regio abdomen Nah hal ini memang sangat Apa namanya Sangat subjektif terutama pada pasien-pasien yang sangat gemuk misalnya Kalau pada pasien-pasien yang sangat gemuk Misalnya tebal dari permukaan Lemaknya saja sudah lebih dari 7 cm Misalnya ekstrimnya pada pasien obesitas Sehingga kita kadang-kadang sulit untuk menentukan bahwa pemeriksaan fisik ini Apa namanya Karena hanya 7 cm di bawah Apakah ini suatu hal yang normal atau tidak Tetapi kalau pada pasien-pasien yang normal Bahkan cenderung kurus Ini masih pemeriksaan ini masih sangat valid untuk dilakukan Ini adalah untuk pemeriksaan perkusi yang fisiologis Kemudian yang pemeriksaan yang terakhir Untuk pemeriksaan abdomen fisiologis ini adalah pemeriksaan palpasi Untuk pemeriksaan palpasi Kita untuk palpasi ini tujuannya Bisa dua ya Satu untuk melihat nyeri Untuk mengevaluasi apakah ada nyeri tekan di area abdomen Kemudian ada juga kita mengkonfirmasi Misalnya kita mengkonfirmasi kita mendapatkan data dari inspeksi Perkusi maupun dari auskultasi Ada sesuatu hal yang perlu kita konfirmasi dengan palpasi Maka kita boleh melanjutkan konfirmasi dengan palpasi Palpasi ini intinya adalah dengan menyentuh Untuk menyentuh ini Kalau misalnya pasien tidak ada area Tidak ada keluhan di area abdomen Kita bebas memulai dari area yang mana saja Tetapi kalau misalnya pasien ada keluhan Misalnya ada nyeri perut yang di kanan bawah Maka kita melakukan pemeriksaan penekanan pada kanan bawah Itu pada di terakhir Jadi supaya pasien kesakitannya di akhir Dan tidak mengganggu pemeriksaan awal kita Untuk pemeriksaan nyeri Kita melakukan light palpation Light palpation itu dia palpasi yang tidak dalam Jadi cukup dengan palpasi-palpasi ringan Di sini kita bisa mencari misalnya Apakah ada masa-masa yang di regio abdomen pada bagian permukaannya Di sini kita bisa memulai meraba Dan menekan dan mencari kelainan-kelainan yang mungkin dikeluhkan oleh pasien Ini adalah untuk teknik-teknik palpasi ringan Boleh dengan menggunakan satu tangan Boleh menggunakan dua tangan Seperti ini Di sini kita juga bisa untuk palpasi ringan Kita juga bisa untuk mengonfirmasi Misalnya di sini ada tumor Kita bisa sambil palpasi Apakah Konfirmasi ukuran misalnya Ada ukuran Kemudian konsistensinya Tepinya bagaimana Itu kita konfirmasi dengan palpasi Kemudian Yang palpasi yang kedua adalah palpasi dalam Palpasi dalam ini Kita gunakan tujuannya untuk Mengevaluasi organ-organ dalam dalam abdomen Organ-organ dalam abdomen itu Ada beberapa organ yang penting di sini Yang kita bisa gunakan Pemeriksaan palpasi Pertama adalah organ liver Liver ini berada di rongga torak sebenarnya Ada di rongga torak Tetapi kalau misalnya dia membesar Kita bisa melakukan pemeriksaan Mulai dari Abdomen bagian kanan atas Kemudian organ yang kedua Adalah limpa Limpa adalah organ yang ada di bagian kiri Atas dari abdomen Kemudian organ yang ketiga Yang tidak kalah penting adalah ginjal Ginjal ini ada di kanan dan kiri Dari umbilikal Kemudian yang kita akan melakukan pemeriksaan Yang pertama adalah pemeriksaan liver Pemeriksaan liver ini bisa kita lakukan dengan dua cara Yaitu melakukan perkusi Dan yang kedua adalah melakukan palpasi Untuk yang pertama Untuk mengetahui batas dari liver Dari perkusi Kita bisa melakukan perkusi Dari mulai dari linia mid clavicularis dextra Dan mulai dari area Kita perkirakan sekitar area Apa Areola dari puting Dari mulai puting ini Yang sejajar dengan mid clavicular Kita lakukan perkusi Hingga menemukan suara redup Nah misalnya redupnya itu ada di sini Kita hentikan Kalau misalnya Apa namanya Bisa Kalau misalnya sering lupa Boleh kita lakukan Memberikan tanda Di daerah yang mungkin ada redupnya Kemudian Setelah Selesai di sini Kita turun ke bawah Turun ke bawah Kita lakukan Perkusi lagi Dari apa Linia mid clavicularis dextra Tetapi yang Yang sujas jajar dengan umbilikus Dari umbilikus ini Kita lakukan perkusi Naik ke atas Ini adalah timpani Sampai kita menemukan redup Misalnya kita melakukan Mendapatkan redup di sini Berarti ini adalah Batas bawah dari liver Kemudian Kita akan Dari dua data ini Kita akan mendapatkan Liver span Liver span itu adalah Besar apa Berapa lebar dari Liver ini Nah Liver ini yang Dari bagian Lobus kanan Normalnya Berkisar antara 6 sampai 12 cm Oke Ini ya Terus kemudian Ini adalah cara untuk perkusi Cara yang perkusi yang kedua Juga bisa dari Dari linia mid clavicularis Kita lanjutkan saja Sampai ketemu redup Dan dari redup ini Kita lanjutkan ke bawah Sampai ketemu timpani Ini adalah cara yang kedua Kita bisa mendapatkan juga liver span Oke Kemudian Untuk cara yang Berikutnya adalah Cara Palpasi Cara palpasi Ini kita berdiri pada Di sisi kanan pasien Seperti biasanya Ya Kemudian tangan kiri kita Berada di Belakang Seperti ini Ya Berada di belakang Apa Di regio lumbar Ya kita menyokong Supaya Liver ini Tidak tertekan Sampai ke bawah Kemudian Tangan kita Kita letakkan Di bawah Dari arcus costa Seperti ini Dan tangan kita Sejajar dengan Musculus rectus abdominis Ya Jadi tidak boleh begini Tetapi adalah lurus Seperti ini Ya Terus kemudian Kita Mulai melakukan Palpasi dalam Masuk ke dalam Ya Pasien diminta untuk Relax Dan menarik nafas Menarik nafas dalam Pada saat menarik nafas dalam Ya Posisi paru-paru Akan mendorong Liver untuk turun ke bawah Ya Sehingga tangan kita Diharapkan bisa Merabah Tepi bawah Dari si liver Nah Normalnya Kalau pada manusia Yang Tidak terjadi Pen Apa Peleba Apa namanya Pembesaran liver Itu kita tidak bisa Merabah livernya Oke Nah Selain Merabah liver Kita juga bisa Merabah Nyeri Ya Apakah pada saat Perabahan itu Pasien merasa Kasa akan nyeri Atau tidak Oke Kalau misalnya Merasakan pelebaran Atau pembesaran Harus kita definisikan Jadi liver Teraba Berapa jari di bawah Arcus costa Ya Kemudian apakah ada Nyeri tekannya Atau tidak Dan Misalnya Dan tepinya Seperti apa Apakah tepinya Tumpul Apakah Tajam Apakah Apa namanya Tidak rata Seperti itu Terus kemudian Organ yang kedua Tadi adalah Organ limpa Organ limpa Seperti Liver Tetapi dia ada Di kanan Tetapi Berbedaannya Untuk limpa ini Dia lebih kecil Sehingga Pemeriksaannya Agak lebih Sedikit Lebih sulit Oke Untuk limpa Kita juga bisa Menggunakan Pemeriksaan Perkusi Maupun Palpasi Sama seperti liver Kalau perkusi Pada liver Ya Kita harus Mungkin Kalau misalnya Pada manusia Kita harus Dikit miringkan Sedikit ya Kita akan Memperabah Pada linia Aksilaris Anterior Ya Oke Di linia Aksilaris anterior Ini Kita akan Melakukan Perkusi Ya Untuk mencari Ya Untuk mencari Apakah Disini ada Perubahan Dari mulai Sonor Ya Menuju Ke Timpani Disini Apakah kita Menangkap Suara Redup Ya Kalau kita Menangkap Suara Redup Disini Sebelum Merasakan Ada Timpani Nah Kita Kemungkinan Kita Mendapatkan Limpanya Dan Terutama Pada limpa-limpa Yang membesar Ya Seharusnya Kita Akan Sulit Mendapatkan Suara Redup Seperti ini Nah Kemudian Cara yang Kedua Adalah Dengan Melakukan Palpasi Palpasinya Hampir sama Seperti di Liver Tetapi Disini Kita Melakukan Apa namanya Kebalikannya Melakukan Apasinya Disuruh Menapas Dalam Dan Kemudian Kita Mencoba Meraba Limpa Sama 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 Seperti di Liver Kalau Misalnya Terjadi Pelebaran Atau Pembesaran Kita Harus Mendeskripsikannya Kalau Pada Liver Tadi Kita Menggunakan Jari Sedangkan Kalau Pada Limpa Kita Menggunakan Hitungan Shaffner Shaffner itu 1 sampai 8, jadi kalau safner 1 safner 0 itu dia tidak ada pembesaran, safner 4 itu pembesaran limpa sampai ke umbilikus ya, safner 8 berarti limpanya sudah melewati hingga ke sias kanan ya, jadi sangat besar disini oke ya kemudian organ yang ketiga adalah ginjal ginjal ini ada pada posisi retroperitonial dan berada di belakang sebenarnya, sehingga kalau tadi yang kita gunakan untuk mempalpasi adalah tangan kanan kalau yang sekarang yang kita mencoba untuk menangkap adalah justru yang tangan yang berada di belakang pasien, seperti ini ya, di belakang seperti ini kita taruh di bagian apa namanya sudut costofrenicusnya ya, kemudian tangan kita mencoba menekan ya, mencoba menekan ginjal itu turun ke bawah dan kita rasakan dengan menggunakan tangan kita yang kiri apakah kita bisa merasakan balotemen ginjal ini ya oke, kita tekan seperti ini dan kita rasakan di tangan kita yang satunya ya seperti ini, kalau kita bisa merasakan balotemen ginjal artinya kemungkinan ada pembesaran ginjal atau mungkin hidronefrosis hal ini juga sama kita lakukan seperti ini di bagian kiri pasien oke, kita tekan dan kita rasakan pada lengan kita yang ada di punggung pasien nah, untuk pemeriksaan ginjal seperti ini kita bisa berpindah, bisa juga tidak kalau misalnya pasiennya itu masih cukup apa, kecil ya tidak terlalu besar bodinya kita boleh tidak berpindah tetapi kalau misalnya memang tidak nyampe tangannya kita bisa berpindah ke sisi kiri pasien oke, itu adalah untuk palpasi dalam demikian untuk pemeriksaan abdomen fisiologis kali ini semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran adik-adik sekalian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati